Muka cantiknya mana? Muka cantiknya mana? Muka cantiknya? Ayo dong, muka cantiknya mana? Ayo, biar sini dong. Seorang wanita asal Australia bernama Catherine Knight menjadi sangat terkenal dengan aksi kejam yang pernah dia lakukan. Catherine terbukti telah melakukan pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, Catherine mengaku telah membunuh suaminya dengan cara menusuknya sebanyak 37 kali dan dikuliti. Yang lebih mengerikannya lagi, dia juga memotong kepala dan daging dari salah satu bagian tubuh suaminya tersebut lalu memasaknya dalam panci. Catherine mengaku bahwa dia memasak daging suaminya tersebut untuk dihidangkan pada anak-anaknya. Atas perbuatannya tersebut, Catherine akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan tidak akan dibebaskan dengan syarat apapun. Dia juga menjadi wanita pertama di Australia yang pernah menerima vonis hukuman ini. Dan jika kalian sudah merasa takut dengan kisah dari Catherine Knight, faktanya beberapa wanita asal Indonesia berikut juga tak kalah bikin ketakutan dengan kejahatan yang pernah dilakukan. Kali ini kita bakalan bahas beberapa wanita paling berbahaya di Indonesia. Emak-emak yang satu ini bukanlah seorang emak-emak biasa. Emak-emak ini bernama Astini Sumiasih yang berasal dari Surabaya. Astini pernah membuat heboh dengan aksi pembunuhan yang pernah dia lakukan. Astini adalah pembunuh berantai dengan motif tersinggung saat ditagi hutang. Astini membunuh tiga penagih hutangnya antara lain Puji Astuti, Rahayu, dan Sri Astutik. Astini memang terkenal sering meminjam uang kepada para tetangganya. Aksi Astini dapat terungkap ketika dia telah membunuh Puji Astuti. Saat itu Piji Astuti mendatangi rumah Astini untuk menagih hutang sebesar 20 ribu rupiah. Mendengar jawaban Astini yang masih belum bisa mengembalikan uang, Puji Astuti lantas mengeluarkan kata-kata kasar. Tersinggung atas hal tersebut, Astini lantas mengajak Puji Astuti ke dalam rumah dengan dali akan membayarnya. Dan benar saja ketika Puji Astuti duduk menunggu di ruang tamu, tiba-tiba Astini datang dan menusuk kepala Puji Astuti menggunakan sepotong besi. Puji Astuti tewas di tempat kemudian diseret Astini ke dapur dan menggelungnya dengan tikar. Tak berhenti sampai disitu, malamnya Astini memutilasi jasad Puji Astuti menjadi 10 bagian. Potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik dan dibuang ke sejumlah tempat. Namun keesokan harinya, seorang warga menemukan potongan kepala korban yang tersangkut ranting pohon di sungai Wonorejo. Dari temuan inilah kisah kekejian Astini kemudian terungkap. Dalam pengakuannya Astini ternyata juga telah membunuh dua orang lain yang juga telah menagih hutang padanya dengan cara yang sama. Kedua korban itu tak lain adalah Rahayu dan Sri. Sumi Arsi adalah muncikari kelas kakak sekaligus pengelola Wisma Happy Home di lokalisasi Doli, Surabaya. Dia difonis hukuman mati oleh pengadilan negeri Surabaya pada akhir tahun 1998. Fonis dijatuhkan karena Sumi Arsi terbukti menjadi otak sekaligus pelaku pembunuhan dari keluarga Letkol Purwanto. Pembunuhan itu terjadi 13 Agustus 1988. Pembunuhan itu menewaskan lima orang yakni Purwanto, Sunarsi yang merupakan istri Purwanto, Hario Bismoko dan Hario Budi Prasetyo yang merupakan anak Purwanto serta Sumaryatun keponakan Purwanto. Mereka berlima dibunuh di rumah Purwanto. Sumi Arsi tidak sendiri saat melakukan aksi keji itu. Dia turut dibantu oleh suaminya, anaknya, menantunya, serta dua pegawainya. Pembunuhan Purwanto dan keluarganya terjadi karena masalah utang-piutang. Kedua belah pihak terlibat sebuah kesepakatan bisnis di mana Sumi Arsi menyetor uang sebagai bentuk bagi hasil. Seiring berjalannya waktu Sumi Arsi tak mampu menyetor karena sepinya bisnis. Purwanto yang tak mau tahu lantas tetap menginginkan setoran yang telah disepakati. Purwanto juga telah melakukan beberapa teror bahkan mengobrak abrik tempat bisnis Sumi Arsi. Puncaknya Purwanto menawarkan kesepakatan dengan menyerahkan anak perempuan Sumi Arsi kepada Purwanto sebagai pengganti kekurangan setoran. Dan karena hal itulah akhirnya Sumi Arsi mempunyai gagasan untuk melakukan pembunuhan terhadap Purwanto. Tak terima gara-gara disuruh bersih-bersih oleh sang ibu, seorang remaja perempuan langsung melakukan pembacokan terhadap sang ibu. Kejadian ini terjadi di rumah mereka di Jalan Tinumbu Lorong 148, Kecamatan Bontoala, Makassar. Korban sempat berusaha melarikan diri sampai depan rumah namun gagal. Korban yang sudah terbaring tak berdaya masih mendapat beberapa bacokan oleh sang anak. Para warga yang melihat ini mencoba untuk memperingatkan sang anak agar menyudahi aksinya. Hingga akhirnya para warga bertindak sampai si anak bisa ditenangkan. Akibat tebasan yang diterima, Siti Samsiah yang merupakan ibu dari pelaku mengalami luka yang cukup parah dan dirawat di rumah sakit. Sekarang pelaku sudah diamankan oleh pihak keamanan. Dan diketahui diduga sang anak perempuan tersebut mengalami gangguan jiwa. Sudah hati-hati sudah, sudah ya. Sudah mati mamamu, sudah, sudah. Sudah mati mamamu, sudah, 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 sudah. Sudah mati mamamu, sudah, 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 sudah. Sudah mati mamamu, sudah, 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 sudah. Sudah mati mamamu, sudah, 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 sudah. Sudah mati mamamu yang sedang mengepel, kemudian menegur pelaku yang masuk mengenakan sedal. Sempat terjadi cekcok antar keduanya hingga aksi saling jambak. Dan si pelaku kemudian pergi ke mobilnya yang ternyata mengambil saja melalu kembali ke arah si korban. Kemudian pelaku melakukan penusukan hingga korban meninggal di tempat kejadian. Setelah itu pelaku berusaha kabur akan tetapi usahanya tersebut dihalangi oleh para warga. Pelaku sempat menabrak beberapa kendaraan dalam aksi kaburnya. Beruntungnya pelaku berhasil diamankan dengan bantuan dari pihak kepolisian. berhasil diamankan dengan pembantu. Kita malah mati banget. Itu digantungnya tibu itu. Ini. Ini. Apa ini? Ini. Belakang niat belakang, belakang. clos. Itu gila geramnya. Kembal turun,ノ. Arg twitter Terima kasih. 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 Terima kasih.